Halo Sobat IQS bersama Ali disini Intro Nah video sebelumnya saya sudah menjelaskan Apa itu Quantity Surveyor Dan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang QS Serta syarat-syarat menjadi seorang Quantity Surveyor Nah video kali ini saya akan mengulas bagaimana belajar menjadi seorang QS Dari mulai membaca gambar sebelum kita mulai menghitung volume Dan menerapkannya ke Bill of Quantity atau rencana anggaran biaya Nah sebelum lanjut silahkan berlangganan dan bantu support kami Dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaik seputar Quantity Surveyor tentunya Oke saya sudah membuka sebuah gambar yang cukup sederhana Sebuah gambar kantor yang akan dibangun menggunakan kontainer Nah pada video ini saya akan lebih menekankan bagaimana kita membaca gambar dan menganalisa gambar tersebut Nah sebelum kita mulai menghitung volume dari sebuah gambar bangunan Hal yang perlu kita lakukan adalah kita pelajari terlebih dahulu sekilas gambar yang akan kita hitung tersebut Nah kita cek dulu gambar tersebut secara keseluruhan agar kita mempunyai bayangan yang akan kita hitung Atau memudahkan kita menganalisa bangunan apa saja yang akan kita hitung Nah ini yang pertama kita lihat dulu denah area kantor Nah denahnya seperti apa? Nah seperti ini kita lihat Ini ada lebar 4 meter ya Lebar 4 meter ini adalah areanya ya Kemudian panjangnya ini adalah 18,7 meter Kemudian ada tambahan Di sini ada gazebo ukuran 3 meter x 3 meter Kemudian di sini ada water torrent air Ini double ya Water torrent ya water torrent aja ya Jadi ini semacam tower untuk penampungan air Atau di atasnya nanti ada tetmon Nah kemudian di sini kita lihat ini ada detail fondasi Di sini ada detail fondasi bisa kita lihat Di sini tipikal ini ada A tipikal ada 6 pieces itu ukuran 0,6 x 0,6 Nah dengan tinggi ini 0,9 ya Jadi tinggi dari fondasinya itu 0,9 meter Kemudian panjang dan lebarnya itu 0,6 Nah dia menggunakan ribar diameter 12 Kemudian di sisi-sisinya ini Di sisi-sisinya ini Di sini makanya yang lebar 4 meter ini ya Yang lebar 4 meter ini di sisi luar bangunannya ini Ini nanti akan dipasang pumping block Sebelum dipasang pumping block Nanti akan ditimbun dulu dengan abu batu Seperti itu Kemudian kita lanjut ke tampaknya Nah ini ya Kalau kita lihat ini tampak depan area kantor Dan pemuffingan Jadi ini area depannya Jadi ini lantai 1 seperti ini Kemudian ada tangga untuk naik ke lantai 2 Kemudian ini yang saya bilang tadi Bahwa di sini ada gazebo Dan sebelahnya itu ada tower untuk penampungan air Nah Seperti itu Oke Kemudian kita lanjut ke Ini Ini tampak samping ya Tampak sampingnya Jadi ini tampak samping ini ada kelihatan ya Tangga naik ke lantai 2 Keselasarnya Kemudian di sini Kelihatan jelas ya Tower untuk penampungan air Oke Nah kemudian kita Lanjut ke tampak belakang Nah tampak belakang ini Hampir sama ya Dengan kondisi tampak depan Cuma dia lebih Kelihatan di sini ada Apa namanya Ini Ini adalah semacam outdoor AC ya Kelihatan ya dipasang di sini ya Grillnya Di sini grillnya yang lebih tampak Jadi dia dipasang Outdoor unit AC Kemudian nanti di Kasih pelindung Pakai grill Seperti itu Nah kemudian Kita lanjut nih Ke denah ruangan Nah denah ruangan lantai 1 itu Nah lantai 1 itu Terdiri dari Untuk ruangan administrasi Ruang operasional Kemudian di sebelahnya itu Ada toilet Ada 3 toilet Kemudian Untuk Sower 1 Kemudian wastafelnya ada 1 Oke Jadi di lantai 1 ini Ini Digunakan sebagai ruang administrasi Dan ruang operasional Kemudian di lantai 2 Kita pindah ke lantai 2 Nah Lantai 2 ini Digunakan sebagai Satu untuk ruang meeting Kemudian ruang KUPT Kemudian Mes pekerja Ya Jadi ada mes pekerja di sini Kemudian ada ruang sholat Ya Nah Jadi dia di sini Menggunakan pintu lipat Ya Kemudian Untuk finishingnya Dia menggunakan Poliper Ya Oke ya Bisa dipahami Kemudian di sini Di depannya ini Ini ada kanopi Ya Biar gak ketangpiasan hujan Nah Kemudian kita lanjut Ke dena instalasi Titik lampu Nah di lantai 1 Kita lihat di sini Untuk di lantai 1 Di ruang administrasi Dan ruang operasional Dia menggunakan Lampu TL 2x18 Pilip ya Nah Kemudian di toilet Dia juga ada Menggunakan TL Serta menggunakan Don light Di Keempat ruangan Di dalam toilet Di sisi luar Juga menggunakan Titik lampu Don light Oke Kemudian kita lanjut Ke lantai 2 Lantai 2 juga sama ya Setiap ruangan Ruangan di dalam Untuk yang di dalam Itu menggunakan Lampu TL Ya Kemudian yang di luar Untuk di teras Itu menggunakan Lampu don light 4 in Nah Ini untuk Instalasi Titik AC Dan exhaust fan Nah untuk AC di sini Di lantai 1 Lantai 1 itu Menggunakan AC 1 PK Ya Jadi dia Menggunakan AC 1 PK Itu 2 unit ya 1 2 Kemudian ini Outdoor yang tadi Yang kelihatan Yang dipasang grill itu Kemudian dipasang juga Exus fan 1 Kemudian di toilet Di toilet juga dipasang Exus fan Nah di toilet ini Dipasang exhaust fan Ada 4 unit ya 1 2 3 4 Jadi ada 4 Exus fan Berarti di setiap ruangan Di dalam Bilik-bilik toilet ini Dipasang 1 Exus fan Kemudian di lantai 2 Di lantai 2 ini Untuk ruang meeting Akan dipasang AC 1 PK Kemudian untuk Yang ruang KUPT Ini AC setengah PK Kemudian Untuk mesh pekerja Itu cukup Setengah PK Dan ruang Serat itu Setengah PK Oke Nah Di sini Di mesh pekerja Ini juga dipasang Exus fan Jadi semua ruangan Ini Ini dipasang Exus fan Iya Semua ruangan Dipasang Exus fan Nah Jadi gunanya Apa ini Dipasang Exus fan Jadi ketika Nanti ada Mati lampu Ini masih ada Udara yang Masuk Di sini Walaupun Exus fan Juga Mati ya Kondisinya Tapi kan Dalam artian Ada sirkulasi Udara Atau ada Lubang sirkulasi Udara Seperti itu Kemudian Ini Ada DNA instalasi Titik Stop Kontak Lantai 1 Nah Bisa kita lihat Di sini ya Nah Di sini Ini ada Power outlet Ini ada 1 2 3 Ini Di ruang Operasional Kemudian Ini Di toilet Pun ini Dipasang Untuk Outlet Nah Kenapa Ini dipasang Nah Ini adalah Untuk Exus fan Oke Kemudian Di DNA instalasi Titik Kontak Lantai 2 Nah Di lantai 2 Juga Pasti Ruang meeting Ruang KOPT Semuanya Dipasang Exus fan Kemudian Nah Ini kita akan Melihat Potongannya Nah Ini potongan Di lantai 1 Ini ada Tangga Menuju Lantai 2 Kemudian Ini di depan Di depan Office container Ini Ini kan ada Kolom Kolom Nah Ini kolom Struktur Kolom Struktur Menggunakan Pipa 4 In Ini tipikal Semuanya Kemudian Baloknya Ini menggunakan UNP 125 Ya Lengkap Dengan Stip Stipner Kemudian Railing Untuk Selasarnya Ini menggunakan Holo 2020 Ya Oke Nah Ini detail Detailnya Nah Tangga 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 Juga Menggunakan Handrail Railing Itu Pipa Satu In Satu Setengah In Ya Sorry Kemudian Untuk Handrail Yang bagian Ininya Satu Satu In Tiangnya Pake Satu Setengah In Nah Nah Kemudian Ini Balok Untuk Apa Namanya Tangganya Ini Ini Menggunakan Sama Ya UNP 125 Oke Nah Ini detail Telepondasi Tangganya Ini Nanti Kita Akan Hitung Ini Jadi Perlu Dipelajarin Terlebih dahulu Gambarnya Seperti Apa Jadi Kita Dapat Mempersiapkan Form Form Untuk Perhitungan Volume Dari Macam Macam Gambar Ini Nah Jadi Disini Ini Kita Lihat Double UNP Ini Kita Pake Baseplate Disini Ya 12 Millie Kemudian Nah Ini Ada Angkur Ball Disini Ya Nah Cuma Disini Tidak Ditulis Angkur Ball Ini Berapa Diameternya Oke Nah Nah Ini Yang Pipa Yang Part In Tadi Ya Kemudian Dia Pake Sloop Jadi Pasti Telangan Sloop Ini Pasti Disetek Nanti Ke Fundasi Nah Ini Jadi Disini Jadi Di Detail Disini Tadi Ya Detail Disini Tadi Ini Tidak Dijelaskan Pake Angkor Berapa Tapi Kita Lihat Digambar Di Bawah Nah Ini Dijelaskan Bahwa Dia Pake M16 Panjang 0,5 Meter Ya Kemudian Disini Standar Ya Di bawah Fondasi Ada Pasir Uruk 50 cm Nah Seperti Itu Nah Kemudian Kita Lihat Ke Dena Atap Kontainernya Jadi Atapnya Ini Jadi Atap Ini Dia Menggunakan Rangka Bajaringan Dengan Dilapisi Singkalum Ya Nah Lengkap Dengan Noknya Nah Jadi Seperti Ini Kalau Potongan Dari Gambarnya Nah Jadi Di Sisi Samping Sampingnya Atap Ini Kan Masih Berlubang Jadi Dia Akan Ditutup Dengan GRC Nah Jangan Lupa Jadi Nanti Selain Menghitung Atap Dan Rangka Bajaringannya Ini Dinding GRC Untuk Penutup Apa Namanya Segitiga Atap Ini Juga Harus Dihitung Dan Jangan Lupa Juga Menghitung Gater Untuk PVC Nah Ini Jadi Ada Gater PVC Jadi Ini Nanti Akan Jatuh Ke Pipa Terus Diteruskan Ke Saluran Oke Nah Ini Kanopi Juga Sama Dia Pake Rangka Bajaringan Ya Atap Pake Zingkalum Nah Oke Kita Lanjut Ke Nah Ini Dia Yang Saya Sebutkan Tadi Tower Untuk Penampungan Air Jadi Di Atas Tower Itu Ada Torrent Air Diameter 200 X Penguin Nah Jadi Alasnya Ini Ini Pake Siku L60 60 Ya Nah Ini Bisa Dilihat Jadi Bisa Dibayangkan Ya Ini Berapa Kira-kira Perhitungan Volumenya Oke Kita Lanjut Ke Nah Gambar Finishing Ya Jadi Finishingnya Disini Untuk Lantainya Itu Menggunakan Keramik 50 50 Untuk Area Ruang Administrasi Dan Ruang Operasional Kemudian Untuk Di Area Toilet Itu Menggunakan Keramik 40 40 Ya Ini Ada Tipenya Ya Jadi Ini Nanti Berdasarkan Tipe Ini Kita Kita Bisa Cek Harganya Kemudian Untuk Nah Ini Semuanya Spesifikasinya Sudah Tertulis Disini Ya Oke Nah Ini Jadi Dia Menggunakan PPC Yaitu Dari Sini Air Bersih Nah Kemudian Untuk Dena Instalasi Air Kotor Atau Air Bekas Nah Disini Air Kotor Dan Air Bekas Dari Toilet Disini Akan Ditampung Ke Safety Tank Ya Kemudian Ada Resapan Disini Ya Nah Jadi Semuanya Pipa Pipa Yang Digunakan Ini Adalah Pipa PVC Ya Nah Ini Terutama Untuk Apa Namanya Air Kotor Dan Air Bekas Ini Dia Menggunakan Pipa PVC 4 in Oke Nah Jadi Itulah Sekilas Yang dapat Kita Pelajarin Dari Keseluruhan Gambar Ini Nah Setelah Membaca Gambar Secara Keseluruhan Dapat Kita Simpulkan Bahwa Satu Secara General Bangunan Terdiri Dari Dua Lantai Dan Dilengkapi Dengan Fasilitas Gazebo Tower Untuk Penampungan Air Kemudian Ada Tangga Untuk Akses Ke Lantai Dua Dan Selasar Serta Toilet Lengkap Dengan Septic Tank Kemudian Yang Kedua Secara Struktur Bangunan Secara Keseluruhan Menggunakan Pondasi Tapak Jadi Kolom Menggunakan Pipa 4 in Dan Balok Menggunakan Baja UNP 125 Seperti Di gambar Yang telah Kita lihat Sebelumnya Sama Juga Seperti Di area Tangga Kemudian Yang Ketiga Secara Arsitektur Atau Finishing Dinding Partisi Menggunakan ACP Atau Aluminium Komposit Panel Lalu Dinding Kontainer Itu Dilapisin Finishing Menggunakan Melamin 3 mili Dengan Glass Wall Jadi Biar Kedap Suara Kemudian Pelapon Menggunakan Melamin 3 mili Rangka Hulu Lantai Seperti Yang kita Lihat Tadi Lantai Menggunakan Keramik 50-50 Terkecuali Lantai Untuk Toilet Dia Menggunakan 40-40 Nah Kemudian Untuk Atap Dan Kanopi Menggunakan Rangka Bajaringan Dikover Zinc Kalum Nah Bagaimana Dengan MEP Nah Secara MEP Yang Kepat Ini Secara MEP Air Kotor Dan Air Bersih Menggunakan Pipa PVC Kemudian Di Instalasi Titik Lampu Menggunakan Lampu TL Dan Lampu Down Light Di Setiap Ruangan Menggunakan AC Dan Exhaust Van Jadi Jadi Exhaust Van Itu Tidak Hanya Di Toilet Tetapi Di Setiap Ruangan Juga Menggunakan Exhaust Van Nah Jadi Sobat IQS Nah Dari Gambar Yang Telah Saya Paparkan Nah Dari Kesimpulan Yang Telah Saya Sampaikan Nah Kira-kira Ada Miss Nggak Kita Sebelum Kita Lanjut Untuk Menghitung Kuantiti Atau Volume Gambar Tersebut Nah Jadi Nanti Kalaupun Kita ada Miss Itu Nggak Masalah Jadi Pada Saat Kita Menghitung Jadi Pada Saat Kita Menghitung Volume Itu Itu Akan Kita Lihat Kembali Kita Akan Lebih Detail Lagi Satu Per Satu Gambar Itu Kita Lihat Dan Kita Hitung Jadi Semua Gambar Itu Harus Kita Hitung Nah Bagaimana Dengan Spesifikasi Misalkan Ada Di gambar Itu Spesifikasinya Tidak Jelas Nah Kalau Spesifikasinya Tidak Jelas Harus Kita Tanyakan Ke Drafter Atau Ke Engineering Kita Tanya Misalkan Nih Kayak Plafon Disitu Tidak Ada Keterangan Plafon Menggunakan Apa Jadi Disitu Kita Harus Tanya Kepada Drafternya Atau Engineering Oh Ini Plafonnya Pake Apa Speknya Mau Pake Gipsum kah Atau Kalsibon Atau Melamin Kemudian Rangkanya Pake Apa Karena Itu Mempengaruhin Sekali Untuk Harga Untuk Harganya Sangat Berpengaruh Untuk Kedepannya Oke Sampai Disini Apakah Sobat IQS Ada Pertanyaan Nah Jika ada Pertanyaan Silahkan Komen Di kolom Kementar Nah Jadi Setelah Kita Membaca Gambar Dan Menganalisa Secara Singkat Pastinya Kita Sudah Mendapat Gambaran Apa Saja Yang Akan Kita Persiapkan Untuk Lanjut Ke Perhitungan Atau Kuantitinya Jadi Persiapannya Itu Misal Kita Harus Mempersiapkan Form Perhitungannya Seperti Apa Kemudian Apa Namanya Spesifikasi Mungkin Kayak Tabel Bajah Harus Kita Siapkan Terlebih Dahulu Atau Mungkin Kalau Kita Sudah Punya Rumus Harus Kita Siapkan Dulu Form Kemudian Untuk Spesifikasi Material Harganya Karena Maka Material Melamin Kita Gambar Secara Keseluruhan Oke Nah Nantikan Di next Video Dimana Kita Akan Mengulas Cara Menghitung Volume Atau Kuantiti Dari Volume Struktur Arsitektur Dan MEP Nah Jangan Lupa Bagi Sobat IQS Yang Belum Berlangganan Silahkan Bantu Kami Untuk Berlangganan Subscribe Like Dan Share Agar Selalu Terupdate Info Info Terbaik Seputar Kuantiti Surveyor Terima Kasih Telah Menonton Bye Bye